Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Films Buat informasi untuk kalian, penikmat konten spoiler dan irit kuota Oke, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya Kali ini saya akan membahas sebuah film fiksi ilmiah yang berjudul Midnight Sky Yang dirilis pada tahun 2020 kemarin Film ini bercerita tentang para manusia yang menjalankan sebuah misi keluar angkasa untuk melakukan penelitian Yaitu pada sebuah objek yang diakini dapat menjadi tempat tinggal peradaban manusia selanjutnya Namun sebelum misi tersebut selesai dan para astronot itu pulang telah terjadi sebuah bencana global di bumi Dimana secara perlahan bumi menjadi sebuah planet yang tidak layak huni Oke, daripada penasaran kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya Diceritakan pada tahun 2049 sebuah bencana dasyat menimpa bumi Dan membuat seluruh permukaan bumi menjadi tidak ramah untuk ditinggali Pria ini bernama Dr. Augustine Ia adalah seorang ilmuwan yang sedang bertugas di sebuah observatorium yang berada di kutub utara Wilayah tersebut cukup terisolasi sehingga tidak terlalu terdampak saat terjadi bencana global Karena sudah cukup tua dan sakit-sakitan Ia pun menolak dievakuasi dan lebih memilih tinggal di sana untuk melanjutkan tugasnya Sementara itu orang-orang akan mengungsi ke bawah tanah Yang tidak dapat diprediksi sampai kapan mereka bisa bertahan Oke, sebelum kita lanjut kita akan sedikit flashback ke 30 tahun sebelumnya Agustin Muda adalah seorang ilmuwan yang memiliki ambisi untuk menemukan sebuah planet baru yang dapat ditinggali Kemudian ditemukanlah sebuah bulan atau lebih tepatnya satelit yang mengorbit pada planet Jupiter dan diberi nama K23 K23 memiliki atmosfer yang tercipta karena aktivitas vulkanis termal Karena saat ia mempelajari spektrum K23, penanda kehidupan, dan uap air terlihat semuanya dipanaskan dari dalam Selain itu, K23 juga memiliki kemiripan dengan bumi Jika dilihat dari masa dan kecepatan orbit Yang artinya, K23 memenuhi syarat kelayakan untuk dapat dihuni manusia Ceramah dokter Agustin tersebut ternyata menarik perhatian seorang ilmuwan perempuan yang bernama Jean Dimana nantinya mereka akan bekerjasama dan memiliki sebuah hubungan khusus Kemudian beberapa tahun sebelum terjadi bencana Dikirimlah para astronot menuju K23 untuk melakukan penelitian Oke, mari kita kembali ke tahun 2049 Atau tepatnya 3 minggu setelah kejadian bencana Dokter Agustin yang kini udah sepuh memiliki tugas untuk memantau tingkat radiasi atau kerusakan di bumi Selain itu, ia juga berpikir kalau para ilmuwan yang sedang melaksanakan misi tidak mengetahui apa yang telah terjadi di bumi Karena bisa dibilang, bencana itu telah melombokkan sebagian besar pusat komunikasi Agustin juga menderita sebuah penyakit yang mengharuskannya cuci darah setiap seminggu sekali Jika tidak, hidupnya akan berakhir Oh iya, sedikit informasi untuk kalian kalau peran dokter Agustin ini dibintangi oleh aktor George Clooney sekaligus sutradara di film ini Keesokan harinya, ia mulai memeriksa status misi luar angkasa yang masih aktif Satu-satunya misi yang masih aktif bernama Aether Sebuah misi beranggotakan 5 kru awak yang melakukan penelitian di K23 Berdasarkan informasi dari komputer, ternyata Aether saat ini dalam perjalanan pulang ke bumi Dan dalam waktu 11 jam ke depan, Aether akan masuk ke dalam jangkauan komunikasi Kemudian, ia menyetel alarm dan akan mencoba untuk melakukan komunikasi dengan para kru serta memberitahu mereka kondisi di bumi Wanita ini bernama Sullivan Terlihat ia sedang mengambil sampel air di K23 yang nampaknya cukup jernih bahkan ia dapat menghirup udara bebas di sana Kondisi tersebut benar-benar sesuai dengan teori dan penelitian yang dilakukan oleh dokter Augustine Kalau K23 memang layak untuk dihuni Tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dan berlari ke arahnya Ia melihat kalau pesawat angkasa pergi dan meninggalkannya sendirian Dan ternyata ia hanya bermimpi Soly saat ini sedang hamil dan di dunia nyata ia juga beneran hamil loh Sampai-sampai sang sutradara itu harus memubah naskah untuk menyesuaikan kondisinya Oke lanjut Aether dipimpin oleh seorang komandan bernama Edewall yang juga suami dari Sullivan Sully bertugas di bagian komunikasi dan setiap hari ia mencoba untuk menghubungi bumi namun belum mendapat jawaban Kepada rekan-rekannya ia memberitahu kalau tidak ada satupun stasiun di bumi yang dapat dihubunginya Bahkan pesawat koloni yang seharusnya terbang seminggu lalu menuju K23 juga tidak ada kabar Menurutnya gangguan komunikasi tersebut bisa saja disebabkan oleh gangguan atmosfer yang menghalangi sinyal sampai ke bumi Disini cukup jelas ya kalau kru Aether memang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Oke kita kembali ke bumi Saat sedang memantau tingkat perluasan bencana tiba-tiba ia dikejutkan oleh bunyi alarm yang ternyata disebabkan oleh sebuah kebakaran di dapur Untung saja ia bertindak cepat dan api berhasil dipadamkan Ia semakin terkejut karena ada seorang anak perempuan yang entah dari mana asalnya sudah duduk di depannya Agustin pun segera menyiarkan melalui siaran komunikasi kalau ia menemukan seorang anak perempuan berumur 8 tahun namun tidak ada jawaban Mau gak mau ia harus merawat anak tersebut untuk sementara waktu Gadis kecil ini ternyata tidak dapat berbicara atau bisu Dan anak ini bernama Iris Hal itu diketahuinya saat melihat sebuah bunga yang digambar oleh anak perempuan tersebut Kemudian komputer memberitahunya kalau Aether sudah berada dalam jangkauan komunikasi Ia pun segera mencoba untuk melakukan kontak dengan Aether namun tidak mendapat jawaban Karena hari sudah malam mereka pun memutuskan untuk tidur Meski disediakan kamar sendiri namun Iris lebih memilih tidur di dekat Agustin Setiap hari mereka pun menjadi semakin dekat dan terlihat seperti seorang ayah sedang bersama putrinya Sementara itu di stasiun Aether, Aetherworld membuat laporan harian Mereka tetap tidak dapat melakukan komunikasi dengan bumi dan mungkin saja kesalahan ada pada mereka Namun setelah mengecek semuanya sepertinya tidak terjadi kesalahan apapun Bahkan astronaut Sanchez dan Maya secara bergantian mengulang sistem komunikasi dan mencari tahu di mana letak kesalahannya Sementara itu Mitchell merupakan seorang pilot terbaik yang pernah ada dan hanya saja ia tak sabaran untuk segera pulang ke rumah Aetherworld juga memerintahkan Sullivan untuk melanggar protokol komunikasi Dengan menghubungi negara-negara lain dengan harapan bisa melakukan kontak dengan bumi sekecil apapun Misi tersebut sudah berjalan selama 2 tahun dan mereka juga sudah mengetahui Kalau K23 merupakan sebuah tempat yang layak untuk dihuni Dengan putusnya komunikasi dengan bumi mereka merasakan sendirian dan seperti sudah tidak ada kehidupan selain mereka Sementara itu di bumi dokter Agustin kembali melakukan pengobatan rutinnya ditemani Iris Sekitika ia teringat masa lalunya di mana ia adalah seorang yang sangat sibuk dan tidak memperdulikan sekitarnya Termasuk Jean Kakasinya Dan dalam kenangan itu Agustin juga diberitahu kalau Jean tidak jadi hamil Namun ia tetap tidak menggubrisnya Malam harinya Agustin mencoba untuk mengecek kondisi udara di luar yang nampaknya belum terlalu tercemar Ia berencana pergi ke sebuah stasiun cuaca yang letaknya berada di sebelah utara Stasiun tersebut memiliki antena yang lebih kuat dengan harapan ia bisa melakukan komunikasi dengan para kru ITER Lokasi tersebut juga dikelilingi oleh pegunungan jadi kemungkinan udara di sana masih bagus Keesokan harinya setelah menyalin data misi ITER dan mempersiapkan segala sesuatunya Mereka berdua pun segera berangkat ke sana Sementara itu di luar angkasa para kru ITER menghibur diri masing-masing Mereka juga melihat kenangan mereka selama masih ada di bumi Mereka juga peduli satu sama lain termasuk Sanchez yang sudah menganggap Maya seperti anaknya sendiri Tiba-tiba mereka dikejutkan bunyi alarm yang memberi tahu mereka kalau stasiun mereka menyimpang jauh dari lintasan Karena sistem komunikasi dengan bumi terputus mereka harus membuat perhitungan ulang Agar stasiun mereka dapat melewati jalur yang benar untuk sampai ke bumi Kebetulan mereka masih bisa menerima sinyal dari pemancar milik mereka yang ditinggalkan di K23 Kemudian sinyal tersebut digunakan oleh Sanchez dan Maya sebagai acuan untuk membuat jalur lintasan baru Setelah membuat perhitungan yang matang dan menentukan jalur lintasan baru Ternyata stasiun angkasa mereka akan melewati area yang belum dipetakan atau zona yang disetujui Mitchell sebagai pilot yang berpengalaman pun kurang begitu yakin jika harus melewati zona yang belum disetujui Namun karena gak ada pilihan lain mau gak mau mereka pun harus melewatinya Di malam harinya Augustine dan Iris yang masih dalam perjalanan pun memutuskan untuk beristirahat Lagi-lagi kita diperlihatkan kenangan Augustine saat masih muda Dari atas tempat kerjanya ia melihat Jean bersama seorang anak peruan sedang berkemas untuk pergi Jean yang melihat Augustine pun menemuinya dan mengatakan kalau mereka akan tinggal di tempat ayahnya yang saat ini sedang sakit stroke Terlihat Augustine memandang ke arah mobil dan bertanya kepada Jean apakah ia menanyakan tentang dirinya Jean pun menjawab mungkin ia harus memperkenalkan diri jika ingin keberadaannya diketahui Augustine hanya bisa diam kemudian Jean pun berpamitan Karena badai cukup kencang Augustine memutuskan untuk berlindung di sebuah kontainer di dekatnya Sambil ditemani Iris menggambar ia bercerita tentang Jean kekasihnya Karena sudah terlalu banyak ngomong ia pun meminta Iris untuk bertanya apapun mengenainya Gadis kecil bisu itu tiba-tiba mengatakan sesuatu Tiba-tiba scene mendadak berubah di mana kontainer tersebut sepertinya akan tenggelam karena lapisan es di bawahnya mencair Ia dan Iris segera menyelamatkan diri Meski berhasil selamat namun sayang kendaraan mereka harus ikut tenggelam Mau gak mau mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Semua menjadi lebih sulit namun ikatan batin yang terjadi di antara mereka menguatkan satu sama lain Saat melanjutkan perjalanan badai yang datang tiba-tiba membuat Augustine kehilangan Iris Karena tak kuat menahan badai Augustine pun terjatuh Namun gak lama kemudian cahaya kembali bersinar dan ia melihat sosok Jean berdiri di depannya yang tak lain adalah Iris Ia pun segera memeluknya karena khawatir kalau Iris hilang dalam badai tersebut Akhirnya sampelah mereka ke stasiun cuaca tersebut Sully yang masih berada di ruang komunikasi mendengar radionya berbunyi yang gak lain adalah suara Augustine Sully begitu senang mendengar ada yang mau berkomunikasi dengannya Ia pun bertanya mengapa tidak ada satupun yang menjawab panggilannya Namun Augustine balik bertanya apa yang mereka ketahui soal kondisi di bumi Sully pun menjawab kalau mereka tidak mendapat kabar apapun dari bumi Saat hendak menjelaskan apa yang terjadi di bumi Alarm stasiun Aether mendadak berbunyi Ternyata stasiun angkasa mereka melintasi jalur meteor Sepertinya mereka berhasil melewatinya Namun yang menjadi masalah adalah Antena komunikasi mereka hancur dihantam meteor dan membuat komunikasi mereka terputus Mereka segera memperiksa tingkat kerusakan melalui komputer Setelah selesai, Mitchell mengatakan kalau kerusakan itu bisa diperbaiki Termasuk radar dan antena komunikasi Namun mereka harus keluar pesawat untuk memperbaikinya Singkat cerita, Edewell, Sully, dan Maya pergi keluar untuk melakukan perbaikan Sementara Sanchez dan Mitchell berada di dalam untuk memantau situasi Tampaknya semua berjalan lancar dan mereka berhasil melakukan perbaikan Tiba-tiba sekumpulan meteor menuju arah mereka Merasa bahaya mengancam, mereka pun segera berlindung Setelah dirasa aman, Edewell memerintahkan semua untuk kembali ke dalam stasiun Ternyata sebuah batu menembus baju milik Maya dan terlihat gelembung darah melayang di dalam helm miliknya Sanchez pun segera datang dan membawa peralatan medis Ternyata luka yang didapat Maya cukup parah karena itu nyawanya tidak bisa diselamatkan Sanchez begitu terpukul atas kebergiannya karena ia sudah menganggap Maya seperti putrinya sendiri Setelah semua alat berfungsi dengan normal, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka melihat penampakan bumi untuk pertama kalinya Mitchell terhubung dengan sinyal satelit yang berada di dekat bumi dan menampilkan bumi ke layar monitor Mereka pun dibuat terkejut dengan penampakan bumi yang sudah benar-benar berubah dan diselimuti awan tebal Sully pun segera menghubungi Augustine kembali Ia juga memintanya untuk memberikan lokasi yang aman untuk mendarat Namun, Augustine mengatakan tidak bisa karena tidak ada area yang aman di permukaan kecuali di bawah tanah Itu pun hanya sementara Kemudian, Augustine mengirimkan data-data penting misi Ether dan meminta mereka kembali ke K23 Karena sudah tidak terdapat apa-apa di bumi Sanchez dan yang lain pun mulai mensimulasikan perjalanan mereka ke K23 Namun, Mitchell menolaknya karena ia ingin pulang ke bumi dan bertemu kembali dengan keluarganya Karena menurut Mitchell, tidak ada yang bisa memastikan apa yang sedang terjadi Ether saat ini sudah semakin dekat dengan bumi Ada Wall dan Sully pun kembali menghubungi Augustine yang ada di bumi Mereka penasaran dengan sosok Augustine mengapa bisa tahu banyak tentang misi mereka Augustine pun memberitahu mereka kalau ia bernama Augustine Lovehouse Mereka pun menjadi terkejut karena ialah yang menjadi peloper penelitian K23 Kemudian, Sanchez memberitahu Mitchell kalau ia mendapat sebuah pesan dari bumi 10 hari yang lalu Pesan tersebut ternyata dari istrinya yang memberi kabar kalau mereka akan dievakuasi ke sebuah tempat Dan memberitahu Mitchell kemana mereka akan pergi Karena setelahnya, istrinya tidak akan bisa mengirimkan pesan kembali Setelah itu, Mitchell menemui Adewall dan mengatakan kalau ia dan yang lain harus putar balik menuju K23 Dan memulai kehidupan baru Sementara, ia akan pulang ke bumi Mereka memiliki dua pesawat ulang alih dan Mitchell ingin menggunakan salah satunya Mitchell sudah berjanji kepada keluarganya apapun yang terjadi ia tetap akan pulang Akhirnya, mereka pun saling memahami dan menghargai keputusan masing-masing Kemudian, Sanchez menemui Mitchell dan mengutarakan niatnya untuk menemannya pulang ke bumi Selain itu, ia juga akan membawa jenazah Maya dan menguburkannya di bumi Mitchell bisa memahami perasaan Sanchez dan akhirnya memperbolehkannya ikut bersamanya Mereka berdua pun segera bersiap dan berpamitan Setelah melepas kepergian kedua rekannya, Sully kembali menghubungi Augustine Mereka memberitahunya kalau ia dan Ida Wall akan putar balik sementara dua rekannya pulang ke bumi Karena mereka masih punya keluarga di sana Sully kemudian berkata salah satu alasan ia bergabung dengan NASA adalah dirinya Sully juga bercerita kalau ibunya yang bernama Jane Sullivan pernah bekerja sama dengan dokter Augustine Sully pun mengucapkan terima kasih kepada dokter Lovehouse begitu cara ia memanggilnya atas apa yang telah ia lakukan Kemudian, Augustine memintanya untuk memanggilnya Augustine saja Sully pun gantian memberitahu kalau ia memiliki nama depan Iris Begitu menyadari kalau Iris Sullivan adalah putrinya, Augustine pun meneteskan air mata Ia pun kembali mengenang masa lalunya, dimana ia dan Jane sebenarnya memiliki seorang putri Dimana sebelumnya Jane telah berbohong kalau dirinya tidak hamil Saat ia bertemu dengan Jane untuk terakhir kalinya, Augustine sebenarnya sudah tahu Namun ia tidak pernah memperkenalkan diri kepada putrinya Augustine kemudian bertanya, seperti apakah 23? Iris pun menjelaskan kalau udara di sana benar-benar segar dan langit di sana berwarna oranya Karena planet Jupiter benar-benar sangat dekat dengannya Percakapan mengharukan antara ayah dan anak ini menjadi akhir film yang benar-benar gak disangka-sangka Lalu siapakah Iris yang bersamanya selama ini? Iris yang datang kepadanya adalah buah dari halusinasi atau pikiran Augustine terhadap rasa bersalah atas ketidakpeduliannya di masa lalunya Meskipun ia dipenuhi perasaan bersalah, namun hal terbaik yang ia lakukan sebagai seorang ayah adalah Ia telah menyelamatkan putrinya Augustine tidak pernah memberitahu siapa sebenarnya dirinya kepada Iris Karena ia meninggalkan komunikasi itu begitu saja Dan meskipun Iris berulang kali memanggilnya, namun tetap tidak ada jawaban Augustine masih merasa bahwa Iris benar-benar nyata dan berada di sampingnya Sambil memandangi Cakrawala, akhirnya Augustine menemukan kedamaian di sisa hidupnya Kini hanya tersisa mereka berdua saja, dimana saat ini mereka dalam perjalanan menuju K23 Sebuah tempat terakhir untuk pulang dan memulai segalanya dari awal Itulah alur film Midnight Sky Jika kalian punya kesimpulan yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Tetap patuhi protokol kesehatan Sehat selalu buat kalian Dan sampai jumpa di next video